Kan saya sudah ngomong toh, untuk pembagian ini sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada kendala, sama sekali sudah tidak ada teman-teman gitu loh. Intinya apa yuk, pembagian kita itu sudah no problem, fail. Dalam arti no problem itu sudah apa nih? Dikatakan apa? Aman, Pak Bari. Dari ini harta ini sudah benar-benar aman 100% Pak Bari. Video ini diambil di salah satu titik di Pantaiku Tebal. Beberapa orang terlihat serius, mendengarkan arahan dari seseorang. Yang jadi inti pembicaraan adalah pemberian dana hibah dari Antoni Salim. Kita sudah sepakat, kita wakil, kita ngomong di Pantai Kute, sambil reversing, rapat seperti orang sukses. Kita deal. Sekarang tinggal satu. Deal musenen harus didukung dengan dari siapa? Yang katanya semua ingin berjuang. Tadi yang di rumah semua harus saya sebutkan. Maka sekarang agar besok tercapai, yang di rumah sanggup nggak untuk mendompang biaya ring satu? Hanya itu kuncinya. Tak cuma satu, video serupa diunggah oleh akun lain pada tanggal 6 Desember 2017 dengan pembicaraan sejenis. Penelusuran tim target di media sosial setidaknya ada 4 video sejenis yang diunggah. Dengan durasi beragam antara 3 hingga 9 menit. Dalam beberapa bulan belakangan ini, di media sosial ramai dibahas program hibah Antoni Salim. Disebut-sebut, salah satu orang terkaya di Indonesia ini akan memberikan 17 ribu triliun harta kekayaannya kepada sejumlah orang terpilih. Benarkah program ini ada atau sekedar penipuan? Dan siapa saja yang sudah ikut program ini? Ikuti saya dalam penelusuran target kali ini. Nyatanya, kisah dan nahibah Antoni Salim yang disebut-sebut di video banyak berseliwuran di dunia maya. Di sebuah laman kaskus bahkan menjadi topik khusus yang direspon oleh banyak orang. Pembahasannya diunggah pada pertengahan Oktober 2017. Nama Agus Santoso disebut-sebut sebagai orang dibalik program dana hibah ini. Namun yang lebih mengagetkan adalah jumlah dana hibah yang mencapai 17 ribu triliun rupiah. Dana dimaksud disebut program hibah dari keluarga Antoni Salim, salah satu konglomerat di Indonesia. Nama Antoni Salim cukup dikenal di tanah air. Versi majalah Forbes 2017 kekayaannya mencapai 6,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 89 triliun rupiah. Mencadikannya sebagai orang keempat terkaya di Indonesia. Boleh jadi, lantaran inilah namanya dicatut dalam program hibah. Dan inilah Agus Santoso, orang yang diduga sering mencatut nama Antoni. Suaranya terdengar selalu mendominasi video-video yang diunggah di media sosial. Berangkat dari informasi awal di laman inilah tim target menelusurinya. Kami terus mendalami informasi hingga akhirnya bisa bertemu dengan beberapa orang yang merasa dirugikan. Sebagian besar dari mereka adalah keluarga dari anggota Agus Santoso. Diduga, Agus Santoso sudah menyebarkan kisah hibah Antoni Salim sejak 4 tahun silam. Cerita yang disebarkan bahwa istrinya yang bernama Milia Salim itu adalah anak angkat dari Antoni Salim. Dan akhirnya dipercayakan untuk menghibahkan dana sebesar 17 ribu triliun. Untuk menjadi penerima dana hibah, setiap orang harus membayar uang pendaftaran. Selanjutnya, mereka diberikan nomor induk karyawan. Hitung dia mendaftar antara dari 1 juta sampai 3 juta variatif tergantung peregrupnya. Meski kebenaran program dana hibah ini cukup sumir. Dan di luar nalar, nyatanya banyak menjaring anggota. Jumlahnya saat ini diperkirakan lebih dari 30 ribu orang tersebar di beberapa wilayah. Namun hingga kini, sebagian besar anggotanya tidak merasa dirugikan. Mereka mempercayai semua racawan Agus Santoso. Karena yang dia kembangkan adalah hibah. Jadi sebenarnya ini penipuan. Penipuan murni. Kenapa? Karena orang yang diklaim akan memberikan hibah, tidak ada pernyataan resminya. Nah ini yang disekuritisasi apa? Hibah kan? Yang disekuritisasi apa? Kekayaannya. AS. Berarti apa? Harus ada dari AS-nya. Tanpa ini, ya ini bincang. Siapa yang mengatakan bahwa ini ada? Lantas, benarkah program yang digulirkan Agus Santoso hanyalah tipu daya belaka?